lantakan permain dari DG Eternal terkenok-dok, congolah di jaga jump shot, dijagain oleh memang, tanpa sadar di belakang Ares yang memang bakalan coba sendiri untuk Ares Aura masuk dari belakang tapi ya, apakah dari selamat? teman-teman dari Robo, bisa nyucuk sekejap tapi sebelum itu, kita bakal masuk dulu ke round pertama dimana round ini, akan bermain di map bermuda silahkan alright, let's go Papa Pilot dan juga tim burung kesayangan kita semua akan coba langsung melihat saat lagi ke arah Shipyard dan juga Mars Electric disini sudah terlihat pesawatnya dan, Lufres seperti biasa Lufres seperti biasa, bakal menguasai daerah Shipyard sendirian sementara ada Aero yang pulang ke rumahnya di daerah Mill ada Onyx yang main ke arah Peak juga sementara First Rider bakal ditemani oleh tim DG disini seperti biasa, First Rider turun daerah Peak dimana biasanya bertemu sama DG Esports tapi kali ini DG Eternal yang menggunakan pad dari DG Esports itu sendiri ya betul, sementara itu Dranix disini bakal kedatangan tamu sepertinya atau setidaknya dari tim SES mengetahui dari clock tawar ada orang dia bakal masuk ke ring 6 village alright, 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 dan disini boleh gue bilang temen-temen dari First Rider gak boleh bernafas dengan panjang wow Sun Rising Star kita wow, 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 sudah pertama mendapatkan satu orang Ramat pun sudah mendapatkan ombak coba diambil sebegitu aja Forry dengan satu famasnya disamping masih ada Solzah dan juga Joker bersiap untuk melantakan para pemain dari DG Eternal tapi First Rider disini tidak bisa bernafas karena memang posisi yang sulit Abak pun sudah berlangsung mencoba eksekusi Dark Call dimana Ramat pun sudah langsung terculik terkenakdown, coba masih jangka satu orang Abak sudah bakal kenakdown Joker sudah kehilangan dua temannya sedikit lagi dan kesihatan DG Eternal yang bagus dari Solzah dan juga Joker kerjasama yang sad wey satu clash moment yang ditunjukkan oleh Joker benar-benar gila banget dimana dia langsung masuk ngerush gak pakai ragu ngeknackdown satu orang di follow up oleh Solzah dari kejauhan menggunakan MP40-nya sampai akhirnya 4 orang bisa dimakan oleh 2 orang Solzah dan juga Joker gila-gila-gila-gila ini benar-benar tempo yang sangat tinggi ditunjukkan sama teman-teman kita yang memang lagi berusaha sama-sama lagi pengen cari poin gitu Pak ya iya-iya untuk climb up ya untungnya tadi gak ada percikan party yang datang dari Onik ya kan dan momen pentingnya adalah ketika tadi Joker masuk ke dalam dia bisa langsung ngeknackdown orang itu adalah key momennya ketika dia gagal disitu gue yakin 100% mereka gak bisa membalikan keadaan seperti tadi sih iya-iya karena emang awalnya sebenarnya mulai dari misplay seorang Rahmat yang terkenakdown duluan sehingga itu kayak merubah tempo banget dari timnya apalagi di dalam bangunan gitu kan ruangannya sempit dan shotgun itu mungkin lu menang dari segi range tapi dari MP40 nya Joker itu bisa gue bilang pemanfaatan posisinya juga sangat baik ya iya bagus banget ya dari segi positioningnya dan gue mau bahas juga ketika lu memutuskan untuk turun di early game di tempat pick yang dimana bisa gue bilang pick itu kayak tier lootingannya itu bisa gue bilang C iya kecil banget rendah ya jadi ops lu buat dapat senjata tuh bakal kecil banget oke nah ketika ada 2 tim yang turun secara langsung disana gue yakin tim yang memegang senjata jarak dekat lebih dulu itu chance untuk menangnya lebih besar iya 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 jadi memang lebih ke arah kita gambling dari segi senjata ya iya dari segi senjata tapi kalau kita perhatikan bergerak ke arah sentosa dimana sudah ada 2 tim sepertinya yang cukup berdekatan bersinggungan dan masih saling waspada satu sama lain ya pak ya iya udah saling intip-intipan dan dari Onyx pun udah jaga step artinya mereka udah paham dengan kehadiran dari tim Titan ya iya gue pengen sedikit mention disini boss Titan akhirnya menurunkan rus terlamanya yaitu aimvoy iya kan yang setelah sekian lama kita harus lihat dia ada di bangku cadangan tapi kali ini dia bakalan main membela boss Titan pak ya iya kali ini dia bakal mendapatkan kesempatan untuk bermain untuk boss Titan dimana kalau kita ngeliat di Free Fire Master League sendiri aimvoy cukup bersinar ya oke dan kali ini dia bakal coba untuk unjuk gigi lagi tentunya dimana Onyx lo udah ditembakin begitu aja oke tapi sepertinya lo masih bisa balik coba di grup bersama kawan-kawan ya iya betul akhirnya disini unnecessary move aja dan juga lebih ke arah coba nya respect untuk ngancurin global ya iya dan masih belum menemukan siapa-siapa disana iya karena memang dari jaraknya boleh gue bilang ini udah mulai gak menguntungkan untuk keduanya kalau lo mau buang firing-firing pun dari tadi gue liat gak ada lebih dari dua orang yang pakai Laura jadi kayak akurasinya lumayan rendah betul iya kan jadi ya udahlah ya gitu ditarik aja dan kita ngeliat disini setup dari kedua tim yang sama-sama menahan akhirnya dari Onyx sendiri memutuskan untuk pulang ke arah rumah mereka oke yaitu ada Cap Town ya dan mereka akhirnya jadi satu momen untuk paling gak buying time nunggu si Mr. Wager nya mereka apalagi kayak Mr. Wager tuh emang performnya di early sampai mid game gitu ya jadi memang harus bener-bener dimaksimalkan potensialnya di early sampai mid game sebelum zona-zona yang lebih kejam datang iya bener banget karena dari Mr. Wager sendiri kalau kita tahu cooldownnya itu 100 detik artinya di zona pertama aja lo udah kayak punya dua gluol langsung betul itu kayak dua gluol tuh kayak penting banget iya dua gluol itu penting banget kayak lo nyari gluol susah banget kan nah itu dia terus kayak lo gak banyak melakukan pergerakan gitu jadi chance lo untuk dapetin gluol lebih rendah that's why sekarang ada hadirnya Mr. Wager yang mana akhirnya Mr. Wager nge-trigger kembali orang-orang untuk menggunakan pet robo iya dan dari Mr. Wager sendiri sedikit mengubah momentum gameplay dari tim-tim tentunya karena mengingat orang yang bermain di luar zona mereka mendapatkan glow yang banyak jadi mereka gak ragu buat nabrak ke dalam zona langsung iya iya udah main di luar zona punya gluol banyak ditambah Mr. Wager ditambah robo itu pas ketika masuk ke dalam zona itu udah gak perlu khawatir gitu ya ibaratnya lo punya tembok cina yang ngelindungin lo gitu waduh 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 tebal sekali tapi kalau kita perhatikan kali ini luvray yang sudah puas di area si PR akan sedikit melakukan pergerakan juga ya dari luvray kingnya ya disini cukup unik setup yang dimiliki sama IOG gimana IOG sendiri setelah puas ngelakukan luting di daerah observatory akhirnya mereka narik ke daerah atas dan berhasil mereka gak fight early dengan musuhnya ya yes 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 mereka bener-bener lebih ke arah mencari informasi semaksimal mungkin namun dengan chance yang semini mungkin untuk di track sama musuhnya betul karena resource dari observatory sendiri seperti yang kita ketahuin ya bisa dibilang high tier lutingan oke jadi harusnya satu aja itu udah cukup untuk satu tim bener satu tempat satu tempat observatory ya yes karena lutingan dari observatory mirip-mirip dengan clock tower tapi masih lebih banyak observatory sih ya lebih ke arah jaraknya juga sudah apa lumayan berdekatan gitu kan betul jadi memang observatory lootingnya lebih cepat dan timing untuk setupnya juga boleh gue bilang harusnya lebih cepat lagi ya kalau gue ngomongin observatory nih lootingannya inget kayak uh udah langsung ditembak ya ada yang firing tadi karena memang lumayan bisa untuk dipanis juga yes tapi Jay sepertinya lebih unggul untuk mengelabui posisi mereka ya dan bakal coba nahan dulu sampai zona pertama muncul dan bakal baca zonanya ya yoi ini baru zona pertama yang baru kelar tapi Jay disini sudah punya tujuh glow ini dah miracle of Mr. Wager ya aduh ini bener-bener memang satu hal yang bisa gue bilang jadi concern juga untuk semua tim ya betul ditambah semua tim yang bermain di pinggaran itu pasti mereka nunggu zona ketiga ada dimana betul betul dengan adai pembaca zona itu mempermudah mereka untuk melakukan moving dan untuk tahu kemana mereka harus mengambil keputusan berjalan nah tadi gue lihat ini dia ada suara-suara tembakannya akhirnya sudah melihat ada di mana fenom sudah kehilangan banyak sekali health pointnya sisa 25 aja ada lock juga udah dipencet tapi kalau kita perhatikan bakal coba di jump shot dijagain oleh Lord bakal maju ke depan git dari belakang mencoba ng-cover tapi posisi dia cukup sulit karena di belakang juga udah ada teman-teman dari island of God Dion dengan MP40 nya coba lari dulu Father menggunakan launchpad lari coba ditembakin sampai akhirnya teman-teman dari love frame malah miskomunikasi Jay malah balik lagi tapi satu orangnya malah cabut ya itu Father kalau kita perhatikan juga Jay akan berjaga-jaga di arah atas tapi harusnya akan tetap dijaga disini dari teman-teman island of God iya disini berarti ada sedikit miskomunikasi atau memang yang ditugaskan untuk kabur itu bukan Jay kayak Jay bilang oke lu bisa naik atau enggak gue bisa naik ya udah lu cabut gue tahan mereka gimana pun caranya mereka gak selamat sampai di zona selanjutnya sebisa mungkin apapun yang dilakukan oleh Jay gitu lebih karena memberikan distraksi aja dari Jay nya tapi ini dia keadaan yang cukup sulit juga untuk Jay karena memang posisinya udah tertrek banget sudah terponis gak bisa terlalu banyak melakukan pergerakan dan disini bisa gue bilang island of God juga harus ditantang dengan banyaknya resource yang akan dibuang gitu ya ya itu dia akhirnya Jay nya pun terkena down dan udah pasti ter-end begitu saja so father akan menjadi launch survivors untuk di match bermuda kali ini menyisakan seorang fader disini iya tapi tidak membuat harapan putus untuk lu breaking tentunya karena kita bisa lihat father sendiri udah memiliki resource yang cukup banyak iya ada 4 glue wall dan ada 8 mad kit betul sekali ditambah dia pakai skill pure rusher disini kita bisa lihat hari pak itu beyond sama hands juga menggunakan ini ya menggunakan launchpad nya iya dan kali ini kit sepertinya tidak duduk di bangku pemain iya kan bakal nunggu dulu di cadangan sambil memberi instruksi ke player-player ya oke 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 dan fader sepertinya akan coba dijaga dengan cukup ketat ya kan dari teman-teman island of God tapi kalau kita perhatikan sisi lain ternyata zonanya juga sudah berjalan bergerak ke arah area peak dimana ada perpecahan Onyx Ares bakal bertemu dengan para pemain dari Seth dimana langsung blind firing shoot terlihat aja dari teman-teman Onyx Ares langsung dengan MP5 yang masih ada not den juga MP5 di tangan tapi nice dengan M14 nya Brazil dapetin 1 dari sini Law juga bakal coba di group dulu coba maju ke depan Glow dipasang 6 masih ada di tangannya coba maju lagi mencoba ngeras ke arah para pemain dari Seth saudara esports para pemain dari Onyx masih mencari satu persatu dimana dia itu dia udah ada bara terlihat terdeteksi tapi untungnya masih bisa mengindari firing yang datang dari Ares iya makro coverannya cukup baik ditunjukkan disana tapi Zexia berhasil mendapatkan bara harus terkena down disana menyisakan dua orang gak dikasih ampun bakal dikejar bakal dikomet dan langsung di-end begitu aja 2 poin eliminasi buat Onyx Ares disini yes 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 menyisakan Yamil dan juga satu kawannya lagi dari saudara esports bersamaan dengan Mang tapi masih tetep ter-track karena memang posisinya udah cukup sulit Yamil bakalan menjadi satu distraction point sepertinya untuk membiarkan seorang Mang lari dengan bebas dan memberikan satu efek pengelabuhan harusnya untuk teman-teman dari Onyx Ares iya hati-hati dari sebelah kirimu Yamil dan udah ditembakin begitu aja gak worth akhirnya ketika dia mau lakukan split position atau ternyata ini malah menjadi peluang untuk Yamil mengelabui teman-teman dari Onyx Ares untuk langsung naik balik lagi ke arah Mars Electric wah bagus banget disini boleh ya keputusan yang diambil oleh Yamil ya kita bisa ngeliat gimana dia memutuskan untuk mengambil patahan yang dimana point of view musuhnya gak bisa ngeliat sama sekali dia manfaatin yang namanya pegunungan tapi di lain sisi sesmang harus terkenak down lagi oh ini yang tadi ya ini yang tadi ini sesmangnya udah abis cuman tadi dari point of view nya Yamil tuh kayak jauh down of range tapi masih render gitu sebenernya gue sedikit kurang setuju dengan pergerakan yang dilakukan oleh Onyx Ares karena seharusnya ketika mereka nyampe di Mars Electric mereka udah punya pattern jalan yang bakal mereka ambil tapi dengan mengejarnya satu orang ini bisa aja menjadi turn back point buat mereka ketika mau masuk ke dalam zona udah ada yang nungguin mereka gitu nah itu ya yang sebenernya mungkin bisa dimaksimalkan lagi mungkin di ronde berikutnya ya betul atau bisa jadi juga satu nilai plus karena mereka dapet point tambahan nah itu kita bisa lihat nanti ya oke nah ternyata sudah ada yang menggunakan information box lagi disini dari temen-temen Onyko Limpus dari Tayo dan juga kawan-kawan ternyata sudah mengamankan area rumah labirin yang cenderung cukup krusial juga nih rumah di daerah pik ini pak ya ini bener-bener emang jadi satu ajang adu fokus juga apalagi kalau kita perhatikan di area patahan ini yang deket rumah beton itu udah ada temen-temen dari Dranix apalagi kayak disini tuh ada boom terus ada first radius juga yang masih stay di arah rumah ayam disana ya kalau nggak salah ya ini harusnya zonanya ke arah Dranix sih Dranix sama Onyx harusnya ya harusnya kalau misalkan sampai kesana tim yang di luar zona itu bakal susah banget tentunya iya karena patahan-patahan yang dimaksimalin hanya yang dimiliki oleh tim yang ada di dalam zona aja itu dia dan ini bakal jadi satu polemik tersendiri juga untuk Onyx yang memang lagi holding position di luar zona dan sekarang udah mulai nggak nguntungin karena depan juga ada temen-temen dari boss titan dan yes that's it Dranix dan juga Onyx Olympus iya ini tentunya memaksa tim-tim yang masih ada di luar zona untuk masuk mengingat sampai zona ketiga masih 11 tim dan 36 orang yang hidup iya 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 dan tadi kalau gue lihat juga kalau nggak salah dari straw hat juga menggunakan satu skill yang akhirnya mulai relatable lagi itu ada Olivia karena memang Olivia juga sangat membantu banget apalagi ketika close range fight ya kan lu nge-revive temen lu temen lu nambah darahnya banyak banget ditambah inihler sama Alok itu bener-bener ngebalikin keadaan tanpa lu harus menggulung medical kit lebih cepat lebih cepat untuk melakukan backup ketika sudah terkenak down ya alright 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 dan disini boss titan sepertinya harus terculik dari belakang karena memang tanpa sadar di belakang sudah ada penguninya itu Ares satu persatu pun terkenak dan begitu aja Cupai masih sempat ter-revive tapi harusnya harusnya sempat tertolong juga mengingat di depan udah ada pemain dari boss oh my god boss titan not so good kali ini kan memang posisinya tersandwich dari depan dari belakang dari samping sudah ada Dranic juga dan juga Onyx di arah belakangnya itu Onyx Ares pak iya udah ditembakin begitu aja spray down ke arah glue wall ada tujuh glue wall yang udah dipop out disana bener-bener sulit banget nampaknya sementara Onyx Ares yang udah berhasil mendapatkan 4 killnya bakal coba mengambil jalur lain untuk masuk ke zona Aura bakal langsung nabrak boss yang tersisa satu orang aja ada Apollo disana dan yes posisi ke-11 untuk boss titan Aura eSports bener-bener masuk dengan momentum yang mereka milikin oke gak sampai situ aja ternyata Aura gak boleh menapas dengan lega karena udah ada temen-temen dari Onyx Ares yang memang bakalan coba ngotot masuk ke dalam zona dimana di depan udah ada Danix di belakang udah ada boom eSports ini bakal jadi momentum kerusia lagi wow setelah boss titan tadi harus digempur abis-abisan Aura eSports kali ini dengan 2 peroran poin killnya harus bertahan terus-menerus dimana Maung ternyata Brazil dapatkan Aes menjadi satu volimeter sendiri untuk Ares untuk masuk zona berikutnya karena memang kalau kita perhatikan Rastis pun berada di choke point yang cukup krusial dimana udah ada low juga error harus terkenok down dan sampai terdeteksi Razor benar-benar tajam seperti namanya sudah Brazil dapatkan satu Maung pun Brazil dapatkan Ziksia tapi Ameh yang bakalan eksekusi Ziksia Razor pun dapatkan satu Guns dan kalau kita perhatikan Rastis adalah orang terakhir dan Rastis tidak bisa selamat lagi pak iya ada P killnya ternyata diambil oleh Aura semua setelah 2 orang di knockdown dari Dranix tapi finishing yang dilakukan oleh Aura cukup on point ada tembakan dari belakang dari arah boom tentunya ke arah Aura tapi disini Aura udah cukup aman dengan 6 poin eliminasinya alright 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 10 medical kit dan juga 6 gluol yang dipunya oleh Ameh dimana jarak untuk masuk ke zona berikutnya sepertinya tidak terlalu jauh ini chance yang cukup besar menurut gue untuk teman-teman dari Aura dimana kalau kita perhatikan sudah ada firing lagi ke arah Dranix di sisi lain tanpa kita perhatikan udah ada low breaking harus tumbang udah ada island up juga akan langsung flash begitu saja para pemain dari Dranix langsung dapat lulur lantakan maju ke depan loncat loncat disini Bion dengan M40 coba melawan Razor di depan Aura masuk dari belakang tapi ada Aura yang perlantan flash di sneaky sneaky masuk dari belakang loncat di jam satu delay mau berjatuh satu Bion ngisahkan Roll Goat Hands juga cukup panik ada Roll Goat masih dengan satu MP5 nya udah jatuh disisa Lord doang dan iya hardspons ke-8 nggak sampai situ Aura is join the fight ini dia Aura yang bakal membakar suasana disini dimana P udah jatuh dan loncat begitu saja Dranix 2 orang tersisa apakah Dranix selamat? masih ada Deadly? tidak ternyata because Aura is on fire yes Aura lagi-lagi menjadi orang ketiga untuk kedua kalinya berhasil mendapatkan Boss Lighten berhasil mendapatkan Dranix dan juga IOG disini dan mereka masuk into the next zone like what? boom! disini bakal coba untuk masuk juga sementara di belakangnya ada Yamil yang bakal coba masuk dan zona bakal ada di tengah-tengah open field ini dia Souza pun harus ke knockdown tapi ternyata Olympus tidak terlalu beruntung karena memang udah harus tumbang WITL nya teman-teman dari First Rider dengan total proline 6 point kill oh tidak sempat tertolong langsung keburu telat dan ada teman-teman dari Aerowolf disana yang cukup kejam dengan baretanya mengeksekusi abis teman-teman dari First Rider tersisa 3 team kali ini pak tersisa 3 team dengan 11 orang yang hidup Aerowolf pro team masih dengan 4 orang yang tersisa udah ditembakin dari sebelah kiri Aura gak mau tinggal diam melihat Aerowolf yang bakal coba masuk ke dalam zona disini oh oh bahaya banget Halsion terlalu dini terlalu berbahaya posisi yang cukup sulit masih ada celah yang bisa manfaatkan itu dia celah yang gua maksud oh dan sudah 2 orang tumbang dari teman-teman Aerowolf cukup sulit posisinya dan kalau kita perhatikan Bumi Sports seperti ini cukup mendapatkan keuntungan kali ini karena dia gak perlu melakukan banyak sekali pergerakan movement dan kita lihat mereka bakal masuk ke zona berikutnya ada suara kaleng yang cukup melakukan pergerakan ke arah kanan memberikan distraksi dimana Halsion pun udah harus jatuh terkena ke dalam playzone masih ada laks dengan gerosanya bersiap mengarah ke arah Aura dimana masih coba ditarik terus masih coba ngegocek terus bakal coba dihajar terus sepertinya iya udah ditembak dari kiri dan kanan Amec berhasil berlapan ke nothing disana sementara laks bakal coba melakukan reviving tapi ada M79 yang udah di keker masih bisa survive tentunya ada covering fire dari belakang langsung masuk ke depan sementara deadly bakal coba nahan posisinya ngancurin gluol yang ada memberikan vision untuk teman-temannya dengan moko yang dia milikin tentunya sementara itu nothing hey you dan kawan-kawan bakal kesulitan karena gluolnya mulai dicocokin satu persatu disana all right boom kehilangan satu orang ya menyisakan tiga orang aja dimana ada sisa tujuh orang bakal cepat langsung dilawan oleh ori esports yang sudah mengkoleksi 12 point kill dimana judge berhasil mencolok seorang trawet dua orang tersisa dari bum tapi ternyata robof yang harus kuat di posisi ketiga bakal melawan para pemain dari aura langsung coba di majuin sama para pemain dari bum satu udah jatuh dan gua rasa ini adalah charge yang cukup sulit karena memang zona bakal berjalan dan yes that's it this is Buya for Aura Esports Aura Esports Aura Esports berhasil Buya dengan point yang cukup besar disana gila 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 kalau gak salah ada 12 sampai 14 point eliminasi yes artinya mereka udah hampir punya 30 point tanpa Buya nya wah 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 hampir 50 point di satu match benar-benar terbakar sampai ke meja caster kerasa nih panas ya yes Aura Fire kali ini ya Aura Fire bener-bener mengeluarkan fire ya yoi yoi jadi buat temen-temen survivor yang lagi nonton